Assalamualaikum Aku akan menceritakan Masa kecilku Di rumah tuaku Rumah ini Adalah rumahku Rumah yang sudah Berumur 31 tahun Rumah Yang aku tinggali Di saat aku masih kecil Aku anak tunggal Aku tinggal Bersama nenek dan kedua Orang tuaku Rumah yang berada di tengah Desa Sebuah desa yang bernama Desa Batu Milah Di depan rumahku ini Aku pernah mengalami Kecelakaan Aku ditabrak Sama sepeda Yang langsung menginjak Tubuhku Di bagian pinggang Di depan rumah ini juga Aku terjatuh Dari sepeda Sehingga Membuat bekas Di tubuhku Yang tidak akan Pernah hilang Dan di depan rumahku Ini juga Teman masa kecilku Tertabrak mobil Hingga membuat tubuhnya Terseret Sampai 5 meter Rumah ini Juga menjadi saksi Kecelakaan Bermain Bermain rumah-rumahan Dan bersantai Dengan teman-temanku Pohon ini Menjadi saksi Masa kecilku Sudah 12 tahun Rumah ini kosong Tak berpenghuni Cuma sekali Seminggu Ada yang datang Untuk membersihkan Terlihat Dari pagar Dan tanaman Yang sudah Terbengkalai Banyak Rumput liar Rumput kecil Yang hidup Dan ranting Pohon Mangga Yang berserakan Aku masih ingat Dulu Tempat ini Menjadi tempat Jualan orangtuaku Kamar ini Adalah kamar Orangtuaku Karena gempa Rumah ini Mempunyai banyak Retakan di dinding Bahkan Ada retakan Di lantainya Ruangan ini Adalah dapur Ruang makan Dan ruang keluarga Untuk kami Tempat aku Bersandaria Dengan orangtuaku Dan Almarhum Nenekku Sekarang Sudah banyak Berubah Terima kasih Kamar Kamar buat Tamu Ruang tamu Ruang tamu Tempat aku Dan orangtuaku Menjemput tamu Tangga Tangga ini Tangga Tangga Untuk menuju Lantai kedua Rumahku Ruangan ini Ruangan ini Menjadi saksi aku Bermain Bercanda Tertawa Pertawa Bersama Almarhum Nenekku Nenek yang Benar-benar Menyayangiku Selalu ada Untukku Kapanpun Aku Tidak pernah Merasa Kesepian Karena Keberadaan Nenekku Kamar Buat Anak Sekolah Yang Tinggal Di Rumahku Ranjang Dan kamar Mandi Almarhum Nenekku Kamar Nenek Nenek Yang Benar-benar Aku Sayang Sahabat Saudara Sekaligus Nenek Buatku Kamarku Kamar Yang Aku Huni Kamar Yang Aku Huni Sampai Aku Beranjak Dewasa Ruangan Untuk Menjemput Teman-teman Mama Ruangan Aku Bermain Dengan Bunika Bunika Masa Kecilku Teras Teras Rumahku Yang Panjang Mengelilingi Rumahku Terdapat Sebuah Tangga Kecil Untuk Kelantai Tiga Di Teras Inilah Aku Menjemur Baju SMA Aku Baju Baju Sehari-hari Aku Tempat Aku Melihat Rumah-rumah Di dekat Rumahku Kamar Mandiku Aku Sering Bertanya Sama Mama Kenapa Mama Membangun Sebuah Rumah Begitu Besar Padahal Mama Cuma Memiliki Satu Anak Kenapa Dan Kenapa Orang-orang Sangat Suka Membuat Rumah Yang Begitu Besar Padahal Rumah Besar Secara Tidak Langsung Membuat Kita Jauh Dari Keluarga Kenapa Aku Bilang Seperti Itu Karena Mereka Mempunyai Ruangan Tersendiri Di saat Mereka Sudah Mempunyai TV Di kamar Masing-masing Mereka Tidak Akan Mempunyai Waktu Untuk Berkumpul Di ruang Keluarga Rumah Rumahku Istanaku Tapi Tidak Akan Menjadi Sebuah Istana Jika Tidak Ada Yang Menempati Lagi Hanya Ada Kumbang Kecoa Tikus Yang Bisa Hidup Di Dalam Rumah 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 Masa Kecilku Aku Ingin Merawatmu Sampai Akhir Hidupku Tapi Keadaan Berkata Lain Aku Harus Meninggalkan Mu Untuk Melanjutkan Hidupku Bersama Keluarga Kecilku Terima Kasih Telah Menjadi Saksi Bisu Melihat Kutumbu Dewasa Sampai Akhirnya Aku Menjadi Milik Orang Lain Dan Meninggalkan Tanpa Penghuni Baru Terima Kasih Terima Kasih Rumahku Telah Memberikan Kenyamanan Untukku Kenyamanan Untuk Keluarga Melindungi Kami Dari Panas Hujan Dan Rasa Dingin Di Malam Hari Terima Kasih Rumahku Rumah Masa Kecilku Yang Semakin Lama Semakin Tak Terawat Terima Kasih vam Tasih Sampai Sampai